Shalom, kita akan belajar satu topik yaitu salah satu kalimat atau perkataan yang Yesus ucapkan ketika ia digantung di kayu salib. Waktu itu ada tujuh kalimat atau tujuh perkataan yang dia sampaikan. Salah satunya adalah ini, dalam bahasa aslinya itu tetelestai. Tetelestai itu artinya sudah selesai atau it is finished, itu ada di Yohanes 19 ayat 30. Nah kenapa dia katakan it is finished, sudah selesai, artinya tugas penebusan yang dia buat itu yang sudah direncanakan bahkan sebenarnya sebelum dunia dijadikan. Karena Tuhan itu kan maha tahu, dia sudah melihat dari awal nanti ujungnya seperti apa, jadi dia hidup di luar waktu. Jadi dia, kita bisa baca di kitab kejadian itu dari sejak manusia jatuh itu bahkan semua perkataan atau firman Tuhan yang tercatat itu sudah menunjukkan apa yang akan terjadi nantinya. Misalnya ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu menyemat daun pohon arah, lalu Tuhan menggantinya itu dengan pakaian dari kulit binatang. Jadi artinya tindakan manusia itu dengan menyemat daun pohon arah untuk menutupi ketelancangannya itu tidak cukup di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan yang turun tangan membuat korban, ada hewan yang dikorbankan sehingga ada kulit yang mesti dipakai sebagai pakaian. Nah itu sudah satu gambaran ya, profetik yang akan datang itu seperti itu. Usaha manusia tidak akan mampu untuk menyelesaikan atau mencapai target atau standar yang Tuhan tetapkan. Jadi Tuhan yang akan ke dunia, membereskannya di keus alib, lalu dia berkata sudah selesai. Ada lima hal di sini ya, dosa sudah dibereskan, jadi kita dibenarkan, yang percaya kepada Yesus tentunya ya. Lalu kutuk sudah ditanggungkan di keus alib, jadi kita diberkati. Lalu penyakit sudah ditimpakan kepada Yesus, sehingga oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Lalu hutang itu juga sudah dibatalkan. Kemiskinan itu juga, bahkan di perjanjian lama juga dikatakan, kalau kamu sungguh-sungguh mengikut aku, maka tidak akan ada orang miskin di antara kamu. Nah di perjanjian baru itu juga ada ayatnya nanti kita akan lihat ya. Jadi setidaknya lima hal ini ya, yang Yesus buat di kayu salib ya. Yang pertama kita lihat sekarang, ini ayat yang perlu kita ingat, kita camkan, kita renungkan. Mungkin tidak cukup sekali, tapi dengan merenungkan berkali-kali, sampai ini akhirnya meresap ya, ke dalam alam pikiran kita ya, cara berpikir kita. 2.5-21, dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus menjadi dosa, agar kita yang berdosa dibenarkan. Dan diselamatkan. Jadi dengan kata lain, semua dosa-dosa kita itu ditimpakan kepada dia. Dia yang murni, dia tidak berdosa, dia itu dibuat menjadi dosa. Supaya istilahnya semua dosa itu kesedot kepada dia. Sehingga kita itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena apa yang Yesus buat di kayu salib. Kita dibenarkan. Itu yang namanya justification. Ada manusia ini kan roh jiwa tubuh. Waktu seseorang terima Tuhan Yesus, maka rohnya menjadi lahir baru. Dia mengalami pembenaran. Rohnya mengalami justification. Tapi jiwanya ini masih butuh waktu selama kita hidup ini. Yang disebut mengalami sanctification, penyucian. Itu sumur hidup kita. Bagaimana kita dibentuk serupa dengan Kristus. Dan memang itu tujuan Tuhan. Dalam setiap bagian hidup kita, kita dibentuk supaya semakin serupa dengan Yesus. Itu ada beberapa ayat yang memang menyatakan hal itu. Bahwa Bapak itu mengendaki kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Bahwa kita ini menjadi orang benar. Kita dibenarkan. Di kitab rumah dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dengan cuma-cuma dibenarkan. Karena? Karena Kristus. Karena percaya kepada Yesus. Jadi kita bukannya nggak pernah berbuat salah. Tetapi kita itu dibenarkan secara legal. Kemudian kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Apakah anak-anak tidak pernah berbuat salah? Oh banyak sekali. Dalam pertumbuhan kita dari kecil sampai kita menjadi dewasa, juga banyak kesalahan kita buat. Nah itu sebabnya ada hukum di tempat kita tinggal yang mengatur supaya orang tidak bisa bertindak semaunya. Tapi apakah kita tidak pernah melanggar hukum itu? Baik hukum yang sifatnya dari negara atau moral. Pasti pernah. Tetapi ketika kita menjadi anak, status kita anak. Selama kita tidak secara sengaja memutuskan keluar dari status kita sebagai anak Allah. Oke itu yang pertama. Yang kedua adalah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kalau tadi dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa. Supaya kita dibenarkan. Tapi kalau ini dia itu menjadi kutuk karena kita. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dia buat itu supaya kutuk yang mungkin menimpa kita itu ditimpakan kepada dia. Sehingga berkat yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya itu juga kita secara rohani bisa kita terima. Tentunya salah satunya yang paling utama adalah janji akan menerima roh kudus. Itu yang saya kira paling utama karena selanjutnya roh kudus itu menuntun kita untuk mengerti banyak hal di dalam firman Tuhan. Jadi ini kita perlu sadar ya bahwa di dalam kristus kita menjadi ciptaan baru yang lama sudah berlalu juga tidak ada kutuk dalam hidup kita. Kitab Amsal mengatakan kutuk tanpa alasan tidak akan mengena. Nah tentunya bukan berarti kita itu hidup semaunya. Karena kalau kita hidup semaunya kita melanggar aturan kita membuka celah. Sehingga iblis itu bisa punya kesempatan untuk menembakkan panahnya ya kutuknya gitu. Tapi ketika kita sadar bahwa kita salah kita bereskan ya kita mengakui minta ampun maka langsung clear bersih. Jadi tidak ada lagi alasan kutuk itu bisa nempel sama kita. Ada banyak ayat dikatakan bahkan dari perjanjian lama rumah orang benar diberkati. Jadi kalau kita orang benar ya di perjanjian baru ini konteksnya dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Maka kita dengan sendirinya rumah kita diberkati. Jadi artinya tidak ada kutuk ya. Harusnya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang ada mungkin celah ya. Tanpa kita sadar sehingga ada hal-hal tertentu mungkin yang kita alami. Lalu segera kita bereskan. Ini sama kayak kita beli rumah ya. Kita beli rumah, rumah itu kita dandannya dengan baik sekali jadi bagus ya. Jadi seperti baru. Atau katakanlah kita bangun rumah. Rumah itu betul-betul brand new. Kita masuk ya. Tapi setelah itu kan kita mesti bersihkan. Ada maintenance ya. Barangkali berapa tahun sekali kita harus cat ulang lagi. Lalu kita cek apakah rayap ada apa enggak. Sehingga rumah itu tetap terpelihara baik ya. Hal yang sama juga dengan kita. Sudah lahir baru. Sudah mengalami pembenaran. Justification. Tapi jiwa kita perlu terus mengalami sanctification. Dan itu seumur hidup kita. Sambil kita belajar mengenal jalan-jalannya. Ya. Itu yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga dikatakan di YSA 53 ayat 5. Ya di perjanjian lama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini kemudian dikutip oleh Petrus di perjanjian baru. Dan dia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi yang tadi dikatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa. Supaya kita dibenarkan. Di sini dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Artinya dosa itu gak punya pengaruh lagi. Gak punya tempat untuk berpijak dalam hidup kita lagi. Ya. Hidup untuk kebenaran. Lalu dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan sembuh. Nah ini sesuatu yang beda sekali dengan perjanjian lama ya. Kalau perjanjian lama itu dikatakan kalau kamu berbuat ini, berbuat ini, ada syarat-syarat. Maka kamu tidak akan kena penyakit apapun. Dan itu memang tetap berlaku ya. Tapi di perjanjian baru ini surah Petrus mengatakan kamu sudah sembuh. Itu prosesnya sudah 2000 tahun yang lalu. Yang kamu terima sekarang adalah sebenarnya janji kesembuhan. Ya. Kita lihat di Alkitab beberapa kali Tuhan menyembuhkan banyak orang. Dia gak tanya kamu telah berbuat dosa apa. Gak dibuat. Gak dibilang seperti itu. Karena memang dia datang memikul ya. Memikul kita punya dosa dan juga punya penyakit ya. Nah ini yang ketiga ya. Jadi selain dosa sudah dibereskan. Kemudian kutub juga sudah dibereskan. Kemudian yang ketiga adalah penyakit ya. Penyakit juga sudah ditimpakan kepada Yesus. Jadi oleh bilur-bilurnya kita ini secara legal sudah menerima hak untuk sembuh. Ini kalau kita beli handphone baru misalnya. Ada setelan awal. Setelan awal itu defaultnya ya. Default setting ya. Setting defaultnya itu misalnya kalau kita nyalain HP gambar apa yang muncul. Suaranya seperti apa. Lalu kita bisa rubah itu ya. Tapi satu ketika mungkin ada trouble HP-nya. Lalu kita perlu restart. Kadang-kadang nggak cukup restart. Kita reset. Nah reset itu artinya kembali ke setting awal. Setting defaultnya. Nah setting default kita itu salah satunya adalah kita sudah sembuh. Jadi kalau kita kena serangan penyakit sebenarnya kita bukan minta untuk disembuhkan. Tapi kita harus kembali kepada status setting awalnya adalah sembuh. Itu yang ketiga. Yang keempat. Nah ini menarik ya. Saya bacakan ayatnya dari kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang keempat ini adalah surat hutang dipahkukan di kayu salib. Surat hutang itu surat yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kita bayar. Entah itu karena kesalahan kita. Misalnya denda. Entah karena kesalahan orang lain. Atau karena sesuatu hal ya. Macem-macem bisa terjadi sehingga kita terjerat dalam hutang. Kalau mungkin beberapa orang bisa saja berpendapat ini bukan hutang apa ya. Dan macam-macem bisa penafsirannya. Tapi yang jelas kalau kita baca di sini dikatakan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Itu bisa berarti banyak. Bisa berarti kita berhadapan dengan debt collector dan sebagainya. Nah ini dikatakan secara legal itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Memang kalau kita dengar begini saja bisa pusing ya. Orang bisa ribut ya. Tapi kalau kita mau belajar di perjanjian lama itu banyak sekali aturan-aturan yang dibuat. Salah satunya ada yang namanya tahun Yobel. Tahun pembebasan hutang. Jadi orang-orang yang memiutangi orang lain itu diharuskan menghapuskannya. Memerdekakan orang-orang itu dan Tuhan menjanjikan berkat yang berlimpah-limpah. Lalu ada banyak sekali contoh. Saya juga kaget ketika seorang hamba Tuhan bagikan ya. Banyak dari perjanjian lama, perjanjian baru juga. Bagaimana hal seperti ini juga dijanjikan. Nah bukan berarti kita hidup semaunya dan mungkin tidak sesimpel itu juga ya. Tapi prinsipnya kita perlu pegang sama seperti kita ingin sembuh ya. Kita pegang dulu firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini sudah disembuhkan secara legalnya seperti itu. Lalu proses untuk menjadi sembuh itu ada beberapa saluran ya. Bisa juga lewat obat, lewat dokter. Tapi prinsipnya kita ini state-nya ini keadaannya adalah sudah disembuhkan. Nah soal hutang juga seperti itu. Kalau diingat di perjanjian lama satu contoh ya. Ada seorang muridnya Elisa ya. Sudah meninggal dan meninggalkan hutang. Lalu istrinya datang ngadu sama Elisa ya. Dikatakan hambamu ya suamiku sudah meninggal dan banyak hutang kami gak bisa bayar apa-apa ya. Dan anakku mau diambil. Lalu Elisa tanya kamu punya apa? Punya minyak sedikit. Ayo pinjem jerigen dari sekelilingmu. Pinjem ya lalu tuang sampai penuh ya sebanyak mungkin. Setelah itu dikatakan apa? Jual. Bayar hutangmu dan hidup dari lebihnya, dari sisanya. Artinya itu pembatalan hutang secara mujizat. Setelah itu harus bekerja, harus lakukan sesuatu yang lain. Tapi artinya itu ada di Alkitab. Ada banyak contoh. Yang berikutnya yang kelima. Nah ini juga sebagian orang bisa pro dan kontra ya. Tapi ayatnya jelas. 2.8.9 Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Ada lagu yang dibuat dari ayat ini. Kadang-kadang saya suka mikir ya. Lagu yang dibuat dari ayat ini memang secara aturan lagu ya. Dari segi kata-katanya itu kurang puitis gitu. Karena langsung ambil ayat ini ya. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Kayaknya kurang-kurang apa ya. Kurang mantap gitu ya. Secara puitisnya itu kurang gitu. Tapi ini firman. Dan ketika kita ucapkan ini. Apalagi dibuat jadi lagu. Jadi kita hafal. Kita ucapkan berulang-ulang. Itu masuk ke alam bawah sadar kita. Bahwa Kristus telah mati bagi kita. Dan dia telah mengajari aku lewat roh kudusnya. Mengajari kita lewat roh kudusnya. Sehingga kita kenal kasih karunianya. Salah satunya adalah kasih karunia yang membuat kita itu kaya. Kenapa? Karena Kristus itu telah menjadi miskin sekalipun dia kaya. Supaya kita ini menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa. Supaya kita dibenarkan. Kemudian dia telah menjadi kutuk. Supaya kita diberkati. Kemudian penyakit-penyakit ditanggungkan kepada dia. Supaya kita sembuh. Kita sehat senantiasa. Kemudian surat hutang sudah dibakon di kayu salib. Supaya kita dimerdekakan. Tidak ada tuntutan lagi. Dan yang kelima. Dia telah menjadi miskin. Supaya kita menjadi kaya. Ini yang dia kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Ketika dia berkata. It is finished. Sudah selesai. Tete lestai. Itu dalam bahasa aslinya itu artinya. Tete lestai itu. Sesuatu yang dikerjakan di masa lampau. Sudah selesai. Tetapi dampaknya itu masih berlaku sampai sekarang dan seterusnya. Sekali dikerjakan di masa lalu. Tapi dampaknya sepanjang zaman. Dari sejak dikerjakan itu. Sampai seterusnya. Sampai sekarang dan seterusnya. Itu sebabnya. Waktu dia mati di kayu salib. Kita belum lahir. Kita belum buat dosa. Tapi dosa kita sudah diampuni di sana. Juga kita belum pernah nongol di muka bumi. Tidak pernah nongol. Belum pernah nongol. Tidak sakit juga. Tapi sudah dibayar. 2000 tahun yang lalu. Nah coba kita lihat lagi ya. Ayat-ayat ini. Ini butuh waktu untuk merenungkan ya. Dan bisa di. Mungkin screen capture ya. Nanti ada kesempatan saya buat juga. Jadi kartu ini ya. Untuk direnungkan. Dosa. Kita dibenarkan. Justified. Ayatnya ada 25 ayat 21. Kutub. Kita jadi diberkati. Blessed. Galatia 3 ayat 13. Ada lagi ayat-ayat yang lain. Tapi setidaknya ayat ini. Penyakit. Kita sudah disembuhkan. 1 petas 2 ayat 24. Hutang. Sudah dibatalkan. Cancel ya. Kolosik 2 ayat 14. Kemiskinan. Ya. Kita sudah diperkaya. 2 petas 8 ayat 9. Nah ini perlu waktu ya. Merenungkannya. Apalagi mungkin. Nomor 4 dan nomor 5. Ya. Banyak orang. Masih. Oh masa iya sih ya. Itu kan. Miskaya rohani maksudnya. Ya tergantung ya. Ada prinsip. Kalau baca Alkitab itu. Sejauh mana kita mau percaya. Sebagian orang tidak percaya mujizat. Ya. Jadilah menurut imanmu. Tapi banyak orang yang percaya. Dan mengalami mujizat itu. Ya. Termasuk yang nomor 4 ya. Mujizat bagaimana pembatalan hutang itu bisa terjadi. Nah sekali lagi. Ini bukan berarti kita harus hidup sebaunya. Karena sekalipun kita mengalami mujizat disembuhkan. Dokter misalnya sudah angkat tangan ya. Sudah gak ada lagi cara untuk sembuh. Tiba-tiba kita mengalami mujizat sembuh di kebaktian. Nah setelah itu kita harus belajar hidup. Supaya gak jatuh sakit lagi. Ya. Jadi disembuhkan itu dengan mujizat bukan berarti kita hidup semaunya. Sama juga. Waktu kita mengalami berkat ya. Hutang itu dibatalkan dalam banyak cara ya. Macem-macem ya. Bisa tiba-tiba berkat datang melimpah. Tapi setelah itu kita mesti belajar hidup. Supaya kita tidak jatuh dalam jerat hutang lagi. Sebaliknya kita menjadi berkat. Bagi banyak orang ya. Tete Lestai. Sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan. 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Amin.